Terima kasih. Ada peluang dan ada kesempatan yang terbuka lebar. Ada harapan akan perubahan dan ada peluang yang terbuka lebar. Jadi pada akhirnya memang tergantung kita juga untuk melihatnya kemudian. Jadi makanya waktu saya Soeharto tadi di video itu kita sama-sama nonton di gedung DPR, ada video Pak Harto itu kita tonton bareng itu sama mahasiswa. Ada apa lagi nih ya? Waktu itu kita nggak tahu ngapain dia mau bikin konfresi pers, ternyata memenyatakan mundur, kemudian mahasiswa sorak-sorak berpenggira. Saya kemudian diwawancara oleh wartawan ABC Australia waktu itu. Gimana menurut kamu? Udah selesai dong kan? Oke apa? Berhasil kamu ya melakukan perjuangan, Soeharto udah turun. Dia bilang itu kan sama teman-teman kamu semua. Saya bilang, not at all, saya bilang nggak sama sekali. It's only a good start but we haven't finished yet. Itu kalimat yang saya ingat. Jadi artinya ini hanya permulaan yang baik tapi kita belum selesai sama sekali. Karena memang kita ngebayangin cara mundur seperti itu tentu kontroversial dan pada akhirnya pasti akan memunculkan banyak kekacauan gitu ya. Karena bukan lewat pemilu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi kemudian ada tentu dalam rangka reformasi yang substantif. Tadi Bang Fahri bilang aturan main itu yang menjadi landasan. Maka waktu itu memang sudah seajarnya mesti ada undang-undang dasar kita revisi gitu ya. Kita amendement. Nah dalam rangka memberikan landasan baru ya, aturan bermain baru begitu. Nah kalau kemudian dalam setiap tahun reformasi ini kita mengevaluasi apakah demokrasi kita semakin baik, apakah penegakan hukum kita semakin baik. Tentu ini menjadi relatif ya. Tapi yang jelas nanti mungkin ya Ibu Husnul yang kalau dalam kuliah politiknya itu ada demokrasi prosedural, ada demokrasi substantif. Nanti itu tinggal kita lihat ya gimana situasi Indonesia saat ini. Mungkin dia yang lebih legitimate untuk menganalisa itu. Tapi intinya begini, waktu terjadi reformasi, terjadi harapan dan peluang. Kenapa? Ada peluang keterbukaan. Itu yang pasti. Sebenarnya setiap perubahan itu ada new normal. Kalau kita bicara soal new normal nih, sebenarnya ini bukan pertama kali kita akan menghadapi new normal. Waktu misalnya terjadi kemerdekaan tahun 1945, itu terjadi new normal sebenarnya kita. Jadi sebenarnya sudah biasa new normal. Terus tahun 1966 ada pergantian rejim yang cukup di alandasi huru-hara 66 itu juga terjadi new normal. Kemudian Suharto 1998 juga itu new normal terjadi. Kenapa? Karena waktu itu kan yang jelas ada keterbukaan. Itulah harapan dan peluangnya. Tapi bahwa kemudian itu bisa mengubah sistematis. Nah itu kemudian menjadi pertanyaannya ya. Nah beratnya kita ini kan para pelaku S98 ini kan selalu dituntut dan kemudian ditanya terus nih kan. Mana nih ku S98 seperti ini dan sebagainya begitu ya. Saya bilang ini kita ini nggak korupsi aja udah luar biasa ini. Kalau kita mau melakukan perubahan yang substantif, sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan para aktor-aktor itu sendiri gitu ya. Walaupun sudah ada dalam posisi-posisi yang strategis begitu ya. Dia tentu harus melakukan, tentu ada upaya-upaya yang sistematis gitu ya. Nggak bisa ada Bang Fahri di situ atau Bang Fadlidon sendiri yang di situ, nggak bisa gitu. Tapi memang kalau ditanya peran-peran kesejarahannya ya tentu kita akan terus melakukan koreksi. Kita terus mengingatkan bagaimana pada waktu reformasi itu, apa yang kita inginkan sesungguhnya gitu ya. Yang kita inginkan sesungguhnya itu apa sih? Nah itu sebenarnya peran sejarah kita untuk mengingatkan terus gitu ya. Dan pada akhirnya saya nih yang mau menarik nih, karena terutama buat Bang Fahri nih yang percaya ada siklus 20-an tahun kan. Nah pada akhirnya kesampaian itu memang 20-an tahun setelah reformasi ada sebuah gejolakan. Cuma ternyata bukan dilakukan oleh sebuah gerakan, tapi oleh virus. Nah ini kemudian memaksa kita untuknya normal gitu kan. Nah cuma nanti setting perubahannya seperti apa nih? Perubahan yang dilakukan oleh gerakan bersenjata tahun 45, perubahan yang dilakukan oleh gerakan demonstrasi 66, atau gerakan mahasiswa tahun 98, itu telah melahirkan new normal yang sudah kita rasakan. Nah sekarang siklus 20 tahunan perubahan ini, setelah terakhir 68, itu kan sekarang ini ternyata disebabkan oleh pandemi, oleh virus. Nah new normalnya seperti apa nih? Kita juga nggak kebayang sih sebenarnya. Nah tapi mungkin nanti kalau bicara soal ekonomi, ada Mas Dajat lainnya, ke depan ini gimana nih prediksi-prediksi ekonominya nih. Juga ada Mas Misbakun nih, apakah kita mau dicetak uang lagi apa gimana, ini seru nih kan nanti. Jadi kalau saya itu aja sih refleksinya terkait dengan apa namanya, 98 ya. Jadi kita ini memang setiap perubahan itu ya nggak ada yang bisa menjamin sih. Tapi paling tidak begitu ada perubahan, tadi kata Bang Fadilon kan ini inevitable lah. Tidak bisa dihindari gitu. Kalau memang takdirnya kekuasaan itu dipergilirkan kan, nah memang harus begitu. Sehingga bagaimana harapan dan peluang itu bisa kita, bisa kita, apa namanya, bisa kita penuhi gitu, bisa kita capai. Nah ini memang jadi tantangan, sebenarnya bukan tantangan orang per orang, tapi ini tantangan generasi ini sebenarnya. Tantangan generasi yang memang ini menjadi refleksif lah buat kita. Harus kita akui memang, karena memang persoalannya kan, Angkatan 68 ini kan, ini saya juga tahu tuh kan, Bang Indra Jepiliang tuh tahu, Bang IJP tahu tuh. Kita ngebacanya ngebaca suhoki soalnya. Jadi kita bilang waktu itu, dan suhoki itu mengkoreksi cara bergerak mahasiswa tahun 66. Dia bilang mahasiswa itu idealnya itu adalah bergerak seperti koboy katanya kan. Ada maling dia datang, dia tembak maling, dia tembak pencuri, dia tembak perampok. Setelah itu kemudian dia pergi lagi. Jadi artinya setelah bergerak ya dia harus kembali ke kampus dan kemudian ya tanpa harus kemudian menikmati yang menjadi hasil dari perjuangannya. Itu kan otokritik terhadap tahun 66. Makanya kemudian mahasiswa pada saat itu yang menjadi pelaku ya balik lagi ke kampus. Dan kemudian tidak seperti settingan tahun 66 kan mahasiswanya pada saat itu yang langsung mendapat posisi-posisi politik. Nah kalaupun kemudian kita masuk ke dalam politik atau ke dalam posisi-posisi strategis, itu kemudian pasca kampus. Ya artinya kita mengikuti mekanisme yang memang seharusnya harus dilakukan. Apakah lewat partai, apakah lewat karir di birokrasi dan lain sebagainya kita berjuang. Nah dan sekarang hasilnya seperti ini ya tentu kita reflektif lah. Gimana ya ini kemudian ke depan kalau memang ada new normal walaupun bukan gerakan mahasiswa. Tapi sekarang kita menjelang new normal karena pandemi, karena virus. Nah kita mau seperti apa nih kita setting nih gerakannya nih. Harapan dan peluangnya mau kita buat seperti apa. Supaya mungkin ya tentu optimismenya supaya semakin baik. Kalau saya sih selalu optimis, kalau nggak optimis kan saya tidur ready. Nampak tidur kan. Oke. Itu aja Mat Nur untuk pemantik diskusi. Santai aja sih sebenarnya saya maunya ini. Namanya sudah ada di banyak pos kan begitu ya. Saya baca tulisannya Ubed nih, potoko FKSMJ buat tulisan tahun 98. Dia bilang ini bisa terjadi banyak gerakan-gerakan yang mencoba mengkoreksi, oposifikasi, sebagainya. Ini kan juga lahir dari teman-teman yang sekarang ini sudah gerakan mahasiswa. Misalnya mahasiswa-mahasiswi 98 itu sekarang sudah jadi mamak nih. Nah itulah mungkin yang kenapa emak-emak sekarang ini lebih militan. Karena bisa jadi waktu mahasiswanya dia termasuk yang merasakan tahun 98. Memang ada bedanya bisa jadi. Nah menarik. Iya kan? Nah jadi kayak begitu itu. Dan jangan salah gerakan 98 ini kan bukan hanya yang terlihat secara kasat mata dan flamboyang seperti Bang Fahri Hamzah dan Fadilon saja yang ada di panggung itu. Tapi kan mereka-mereka yang ada di profesional, mereka yang ada di banyak jenjang, mereka yang ada di birokrasi mungkin. Sekarang sedang menjadi eselon dan lain sebagainya. Memeniti karya-karya teknokratis mereka. Dan ini menurut saya sih kalau bicara soal jangka pendek mungkin kita agak-agak kecewa atau sedih. Ya tapi kalau jangka panjang saya sih optimis. Kalau jangka panjang saya optimis dengan apa yang sudah dicapai oleh generasi 98. Ya sebenarnya saya setuju sama Mas Mish Bakun ini. Kita nggak perlu beromantisme. Mengenang masa lalu itu kan sebenarnya kan ya sangat manusiawi lah. Tapi kan dia bisa, dia itu kan mengenang masa lalu itu kan bisa reflektif bentuknya. Tapi bisa juga kan lebih produktif itu ya proyektif lah gitu. Apabila lebih ke depan. Kalau sekedar beromantisme ya pada akhirnya ya nggak bisa jadi bahan bakar menghasilkan sebuah energi untuk bergerak ke masa depan gitu menurut saya. Jadi segala evaluasi itu dari mulai tahun pertama reformasi itu sudah muncul sebenarnya. Artinya kita selalu berada pada tantangan memurnikan reformasi lah gitu kira-kira ya. Karena kan ini ada cita-cita reformasi terus kemudian kok kalau dievaluasi kok nggak pernah apa namanya sempurna gitu loh dari yang diinginkan gitu. Ya tapi kalau saya menurutnya realitas hidupnya gitu kan. Karena kan prosesnya sendiri kan sudah seperti itu ya reformasinya. Kita itu terus terang, ini Indra tadi nge-tweet itu ngingetin saya juga tuh. Akan satu kondisi ketika reformasi itu berhenti pada jatuhnya berhentinya Suwarto. Itu kan sebenarnya dalam konteks gerakan kita itu kan belum matang. Kita itu baru bergerak itu akhir Desember. Saya ingat waktu itu Desember 2097 itu di UGM yang pertama kali itu dia mengelakukan apa namanya referendum. Apakah Suwarto bisa dipelagi apa nggak. Itu biasa karena mereka kan gerakan kan dimulai di Jogja karena jauh. Tapi dia baru besar di Jakarta karena Jakarta ya bisa tentang kekuasaan. Nanti semua udah turun, udah adem, berakhir di TB di Bandung. Karena itu radikal mereka kan. Kira-kira gitu ada kredoknya begitu. Nah tadi benar itu 97 Desember itu di UGM. Bayangin Desember, Januari, Februari, Maret, April, May, Eskalatif. Ini langsung dihadapkan pada situasi di mana Suwarto mengundurkan diri Presiden Suwarto saat itu. Jadi itu sekitar enam bulan. Kita sendiri belum melakukan konsolidasi, kita sendiri ideologinya belum terbentuk. Kalau kita bicara soal ini gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ada reformasi ini adalah perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah ideologisasi gerakannya belum terbentuk. Belum lagi ada problem klasik, mahasiswa itu kan bukan status umur hidup. Dia itu harus lulus juga pada akhirnya kan gitu kan. Jadi kan kita gagah-gagah aja ini di depan masa gitu kan. Bisa begitu membahana suaranya dalam orasi dan sebagainya. Ketika nanti pulang ke rumah ditanya sama ibu kita, kapan lulusnya? Nah itu dengkul kita udah lemes duluan itu waktu itu kan. Udah ujung-ujung juga kita ini mau kuliah selesai. Jadi ada plus minusnya juga ini reformasi ini ketika dia berujung pada berhentinya rejim. Separto yang udah 30 tahun berkuasa. Jadi tidak serta-merta kita kemudian bisa me... Ini bukan saya apa namanya... Belajar tanggung jawab atau apalagi setelahnya ngeles dan lain sebagainya. Tapi itu fakta yang harus bisa dikaji juga sih. Tentang kemudian bagaimana efektivitasnya. Apakah kemudian mahasiswa bisa punya energi untuk mengawal itu. Dan pada akhirnya kan itu yang memang kalau mau ditanggung jawab itu diserahkan kepada individu-individu. Pada akhirnya individu itu hanya bisa berjuang untuk mempertahankan nilai-nilainya. Kayak tadi saya bilang, kita ini korupsi aja udah luar biasa. Sukur alhamdulillah gitu. Saya ini nggak korupsi gitu ya. Nah, tapi kemudian kalau ingin melakukan perubahan yang lebih sistematis terkait dengan problem kelembagaan di negara ini. Dan kemudian juga terkait struktural, problem struktural dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentu bicaranya lain lagi begitu loh. Ini kita bicara soal, bukan dari kapasitas individu. Apalah saya ini kalau untuk melakukan perubahan begitu kan. Bang Fahri atau Bang Fahri kalau sendirian begitu ya. Dia bisa terlihat hebat. Tapi kalau perubahan yang dicari, ya tentu harus bergerak lebih sistematis. Nah, ini tantangan-tantangannya lah begitu. Menurut saya yang memang harus kita, artinya kita refleksinya proyektif gitu loh. Kedepan gimana? Daripada sekedar beromantisme gitu loh. Evaluasinya sudah cukup menurut saya sih bahwa memang ini terjadi banyak catatan ya kan. Ada yang bilang catatan itu. Ya kalau misalnya itu kan menurut saya secara bahasa aja. Ada yang dibajak, ada yang dikorupsi. Intinya ini memang ada masalah lah gitu. Apa yang kita cacitakan tuh jauh lah dari yang kemudian kita sekarang ini hadapi. Nah, pada akhirnya kan nanti ketika memang ini harus dievaluasi ya pada akhirnya inevitable kalau kata Bang Fahri tadi. Kalau memang ini harus dievaluasi udah nggak bisa ditolak lagi. Ini akan-akan dievaluasi dengan sendirinya. Tapi kan kita juga miris juga ya melihat generasi sekarang ini begitu kan. Yang katanya mungkin bisa menyambung estafetnya ternyata kan juga nggak bisa optimal juga. Ini kan yang jadi hirup pikuk ribut-ribut soal kartu prakerja ini kan juga generasi yang katanya generasi milenials yang kemudian diharapkan bisa lebih punya potensi untuk lebih membuat perubahan di era seperti sekarang ini kan ternyata pada akhirnya juga tergulung juga. Jadi ya kita mungkin kalau mau ke depan seperti apa ya itu mungkin lebih-lebih produktif kita mau beri soal itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan arah sumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Mahridayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.